Intro Presiden 2024, tanggal 14 Februari, siapa? Nomor 2 Berapa? Nomor 3 Berapa? Kita harus menangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Nomor berapa? Nomor 2 Nomor berapa? Nomor 2 Kenapa? Karena citra DPR selama 2 periode terakhir, bukan wakil rakyat, tapi wakil partai Bukan tentaranya rakyat, tapi tentaranya ketua umum partai Beta mau mengajak Bapak Mama untuk coblos Pak Prabowo serta Gibran Kenapa Beta mengajak begitu? Karena satu, di belakang Pak Prabowo ada Pak Jokowi Kenapa Beta bilang begitu ada Pak Jokowi? Karena ada Gibran Gibran anak kandung dari Pak Jokowi Sedangkan kita tahu bahwa selama ini dari Indonesia Merdeka, NTT di anak tirikan Kita baru merasakan adanya kemerdekaan di zamannya Pak Jokowi Jadi pilihlah pemimpin yang mau melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi Pak Jokowi saat ini sudah membangun dan sedang membangun Jadi jangan salah pilih pemimpin yang akan merusak proses pembangunan itu Nanti kita merugi Kita minta dengan hormat Rupa citra DPR Kembalikan citra DPR menjadi wakil rakyat bukan wakil partai Setuju? Itu hanya bisa terjadi kalau Gerindra yang menang Itu hanya bisa terjadi kalau pasangan Capres-Jawa Press nomor 2 yang menang Kalau pasangan Capres-Jawa Press nomor 2 kalah Maka DPR akan tetap menjadi wakil partai Kalau DPR menjadi wakil partai maka bantuan seroknya contohnya berantakan Kalau DPR wakil partai makanya bantuan COVID-19 berantakan semua Kenapa? Karena DPR wakil partai Karena wakil partai tidak hanya teriakan masyarakat Bukan cuma itu Ada anak muda yaitu Gibran Pikiran mencepat Dan juga bahkan Pak Prabowo itu punya banyak jasa DPR Salah satunya kampus atau universitas Politeknik Benboi Yang terletak di Kabupaten Belung, Nusa Tenggara Timur Bapak Mama punya anak kalau di sini Yang baru tamat SMA bisa daftar di sana Secara gratis sampai sudah Anak-anak yang kuliah di situ Hanya bawa badan dan pakai dalam Minta maaf Semua kebutuhan ditanggung oleh kemenhan Laptop dikasih, handphone dikasih, pakaian dikasih Makan minum dikasih, tempat tinggal dikasih Bahkan setiap bulan, setiap mahasiswa yang kuliah di situ Dapat uang 1 juta rupiah Dapat di mana kamu seperti itu Bahkan setelah uang sudah Anak-anak musantara terkhususnya NTT Langsung dapat kerja Di Kemenhan dan TNI Jadi kita berharap Bapak Mama, Pak Saudara semua Buktikan bahwa lambang lenara ini adalah burung Garuda Bapak Mama, saya ingatkan tanggal 14 Masuk ke CPS Lihat caleg-caleg yang ada Garudanya Ingat ya Yang ada gambar Garuda Dari atas sampai ke bawah Lihat yang ada gambar Garudanya Tujuannya apa? Supaya DPR nanti menjadi Wakil rakyat Bukan wakil partai Bukan wakil ketua umum partai Betul-betul menjadi wakil rakyat Ketika rakyat ada kesusahan Kita teriak, kita tanggapi Ketika kita minta sesuatu Butuhkan sesuatu Dijawak Itu tujuannya kita pilih Para calon anggota DPR Setuju ya? Setuju Tanggal 14 Februari Masing-masing menuju ke TPS Dengan penuri yang gembira Tanpa vignat, tanpa hoax Masing-masing ajak bayi, nenek, bapak, mama, kakak, adik Semua menuju ke TPS Dan melakukan tiga langkah dalam bilik suara Satu bungka Dua coblos Tiga tutup Kemudian keluar dari bilik suara Dan akan terkan Gemoy Terima kasih kerana menonton!